KENDERAN TEMPUR Kamu telah subscribe channel ini dan nyalakan bell notifikasimu untuk terus update informasi menarik lainnya dari teknologi populer. FORCE PROTECTION BUFFALO Biasanya kendaraan perang dirancang khusus agar memiliki ketahanan tangguh dari serangan musuh. Tak seperti kendaraan umum lainnya, kendaraan tempur tentu saja telah dilapisi dengan material berbahan baja. Seperti mobil satu ini, misalnya FORCE PROTECTION BUFFALO diklaim sebagai salah satu mobil yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jenis peluru apapun tak akan mampu menembusnya. Jangankan peluru, mobil ini juga tahan akan ledakan granat berdaya besar. Sebab FORCE PROTECTION BUFFALO dibangun dengan lapis baja dan material bodi tahan gempuran. Menariknya lagi, mobil yang mampu melaju hingga 105 km per jam ini juga telah dilengkapi tangan robot di bagian depan untuk menghalau berbagai hal yang biasa menghalangi jalan. Daimler Ferret Perang dunia kedua dihuni oleh banyak kendaraan tempur, salah satunya adalah Daimler Ferret. Kendaraan perang ini digunakan oleh militer Inggris kala itu. Armada tempur ini bisa diparkir di jalanan umum layaknya mobil yang berlalu-lalang. Hal tersebut karena bodi armada dibuat sederhana sehingga mampu berkirat dengan cepat. Nah, untuk keunggulannya, Daimler Ferret mampu dipakai berkendara dengan bekal berbagai senjata termasuk senapan mesin. Mobil yang dirancang penuh dengan lapisan pelat baja ini mampu bertahan dari serangan gempuran apapun, misalnya granat. Sebagai tambahan, mobil lapis baja Ferret juga disebut sebagai mobil pengintal Ferret yang mampu melaju dengan kecepatan hingga 93 km per jam. Dobbertin Surface Orbiter Selanjutnya, ada mobil yang sejatinya bukan diperuntukkan sebagai kendaraan militer. Tapi jika dilihat dari segi fungsi, Dobbertin sangatlah sesuai jika dipakai di medan perang. Keunggulan yang paling bisa diandalkan pada kendaraan ini adalah, selain bisa dijadikan sebagai mobil, bisa juga dialih fungsikan sebagai kapal. Selain itu, kendaraan super ini juga memiliki ketahanan tubuh luar biasa, bahkan disebut-sebut sebagai mobil anti-kiamat. Mengapa demikian? Serana Dobbertin dirancang tahan berbagai macam tembakan dan juga ledakan besar. Jika dipungsikan di laut, maka mobil amphibie ini mampu melesat sangat kencang, layaknya jackski. Dobbertin Surface Orbiter merupakan kendaraan yang dirancang dan dibangun oleh Rick Dobbertin pada tahun 90-an. Inkas Heron ATC Kurang lebih seperti inilah tampang mobil yang mirip dengan mobil keluarga, yang mampu menampung banyak orang dan tentu saja sangat mampu melindungi penumpangnya di area penuh ancaman tinggi, meski di tengah iklim apapun. Jadi desain balistik kendaraan ini dan perlindungan armor, memang untuk memaksimalkan kemampuan melindungi penumpang di semua kondisi iklim. Mobil ini juga dilengkapi berbagai perlengkapan tempur yang handal dalam menghadapi serangan level tinggi. Rheinmetall Fuchs Satu lagi mobil yang mampu menahan berbagai ledakan, yaitu Rheinmetall Fuchs. Tak tanggung-tanggung, kendaraan perang satu ini diklaim sebagai kendaraan perang terkuat saat ini dan dijuluki sebagai mobil anti-kiamat. Istilah kiamat yang dimaksud artinya kendaraan ini kebal dan berbagai jenis serangan musuh. Meskipun tampilannya terkesan kaku atau lebih tampak layaknya mobil pengangkut dalam dunia militer, tapi jangan salah teknolovers, mobil ini punya kemampuan yang sangat spesial. Lihat saja modinya, ukurannya begitu besar yang dilapisi dengan baja. Untuk itu, Rheinmetall Fuchs tak akan hancur meski diserang banyak peluru, ranjau, granat, maupun rudal. Mobil ini juga telah dibekali banyak persenjataan khusus termasuk rudal balistik yang bisa disematkan di bagian pengangkutnya. Masih ada lagi kehebatan yang dimiliki mobil tanggung ini, yaitu adanya sensor yang mampu mendeteksi radiasi, bahan kimia, dan masih banyak lagi. Wah, ngeri juga ya Rheinmetall ini. Nah, gimana tanggapan kamu soal mobil tempuran tadi? Yuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik lainnya dari teknologi populer. Bye, teknolovers! Terima kasih telah menonton!